Pernikahan Ruben Onsu dan Sarwenda kembali disorot, Ruben curhat soal orang jahat dan settingan. Baru-baru ini, publik digemparkan dengan kabar gugatan cerai yang dilayangkan Ruben Onsu kepada Sarwenda. Kabar ini muncul di tengah isu keretakan rumah tangga mereka yang sudah beredar beberapa waktu terakhir. Video lawas Ruben Onsu yang curhat tentang pernikahannya dengan Sarwenda yang dianggap settingan pun kembali viral. Dalam video tersebut, Ruben tampak sedih dan mengungkapkan kekecewaannya terhadap orang-orang yang selalu meragukan pernikahannya. Saya menikah dengan istri saya sudah mau 8 tahun itu dibilangnya masih settingan, puja Ruben sambil berkaca-kaca. Lebih lanjut, Ruben juga menyinggung tentang orang-orang jahat yang selalu berusaha menjatuhkannya. Ia mengatakan bahwa di dunia ini selalu ada orang baik dan jahat, dan ia yakin bahwa orang yang mengatakan pernikahannya settingan adalah orang jahat. Hidup itu ada orang baik dan orang jahat, jadi kalau ada yang bicara gitu berarti saya lagi ketemu orang jahat aja, sambung Ruben. Selain itu, Ruben juga menyebut bahwa ada orang baik yang mungkin berpura-pura jahat. Atau mungkin ada orang baik yang pura-pura jahat juga pastikan ada, imbuhnya. Pernikahan Ruben Onsu dan Sarwenda memang selalu menjadi sorotan publik sejak awal. Berbagai rumor dan spekulasi pun kerap muncul tentang rumah tangga mereka. Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab gugatan cerai Ruben Onsu. Baik Ruben maupun Sarwenda belum memberikan pernyataan resmi terkait hal ini. Kita doakan saja semoga mereka berdua bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik dan menemukan jalan terbaik untuk masa depan mereka.